Satelit mini CubeSat ukurannya hampir sama dengan betis orang dewasa, tetapi di dalamnya ada sensor dan pemindai canggih. Berkat terobosan teknologi, satelit kecil dan murah bisa dilengkapi peralatan yang tadinya hanya bisa dipasang di satelit besar. Laboratorium Fisika Terapan Universitas John Hopkins membuat proyek satelit mini Raven yang bertujuan memantau perubahan iklim menggunakan CubeSat. Sensor utama CubeSat adalah tabung nanokarbon, salah satu zat paling hitam di bumi. Satelit Raven pertama akan diluncurkan ke orbit bumi tahun depan. Satelit pertama ini akan ditempatkan pada ketinggian sekitar 550 hingga 750 km untuk bisa memantau keseluruhan bumi. Rencananya ada sekitar 30 hingga 40 satelit kecil CubeSat yang dipasang, sehingga memungkinkan pemantauan perubahan suhu di seluruh titik di bumi. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!